Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Apakah kamu pernah membayangkan jika ada hewan purba yang masih hidup sampai sekarang? Yap, faktanya ada beberapa jenis hewan purba yang masih hidup dan berada di Indonesia nih guys. Hewan purba adalah hewan yang berasal dari masa lampau dan pada akhirnya mengalami kepunahan. Faktanya, saat ini masih ada beberapa hewan yang diidentifikasi sebagai hewan purba yang telah hidup ratusan ribu hingga jutaan tahun lalu. Berikut kita bahas yuk! Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kamu yang suka sama konten video ini, di like, subscribe, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. 1. Komodo Komodo termasuk hewan purba di Indonesia yang terancam punah guys. Komodo merupakan biawak besar yang tinggal di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Diperkirakan hewan ini bisa berumur 50 tahun di alam bebas. Panjangnya sekitar 2-3 meter dan beratnya mencapai 100 kilogram. Hewan karnifora ini bisa saja menyerang manusia dari dekat lho. Kalau menurut ilmuwan, fosil komodo juga ditemukan di Australia Timur dari 4 juta tahun yang lalu. 2. Ikan Aruwana Ikan Aruwana merupakan ikan hias yang berukuran besar dan memiliki warna yang indah. Ternyata, ikan Aruwana termasuk hewan jaman purba yang sudah ada di bumi ini sejak 220 juta tahun yang lalu. Dahulu kala ikan besar ini tinggal di sungai dan danau air yang tenang. Mereka memakan ikan-ikan di sekitar sungai. Ikan Aruwana bisa ditemukan di sungai Amazon, benua Afrika, Asia, dan Australia. Di Indonesia sendiri ada ikan Aruwana superhead yang berada di sungai Kapuas dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat. 3. Buaya Ternyata, hewan satu ini juga merupakan hewan purba yang masih hidup di bumi, guys. Di Indonesia, buaya bisa ditemukan di sungai Kalimantan. Hewan yang hidup di dua alam ini ada beberapa jenis, seperti buaya muara dan aligator di Amerika. Nenek moyang buaya hidup sekitar 205 juta tahun yang lalu. Buaya masih satu kerabat dengan reptil purba raksasa, yaitu Krokodilisaurus. Panjangnya mencapai 30 meter. Kemudian badannya semakin mengecil karena pengaruh lingkungan. 4. Terenggiling Terenggiling juga termasuk hewan purba yang kini mulai punah lho, guys. Hewan ini hidup di hutan hujan tropis dan dataran rendah di Asia Tenggara. Di Indonesia, ada jenis terenggiling jawa atau manis javanika yang hidup di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Terenggiling termasuk hewan purba yang berhasil hidup hingga sekarang. Bentuk tubuhnya memiliki sisik besar dan kasar untuk perlindungan diri. Jika diganggu, terenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi lingkaran seperti bola. Berdasarkan penelitian, terenggiling juga termasuk hewan karnivora yang hidup 50 juta tahun yang lalu, guys. 5. Penyu Penyu termasuk hewan purba yang tinggal di dalam lautan. Ketika musim bertelur, penyu akan ke daratan untuk menetaskan telurnya. Penyu belimbing atau Dermoselis koreacea sudah ada sejak 100 juta tahun yang lalu. Penyu ini memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Biasanya nih, penyu bersarang di sekitar pantai daerah tropis. Pada musim tertentu, perairan di Indonesia akan didatangi penyu untuk proses bertelur. 6. Ikan Raja Laut Ikan Raja Laut Ikan Raja Laut termasuk ikan purba yang hidup di lautan. Di Indonesia, ikan ini termasuk satwa yang dilindungi karena populasinya yang semakin sedikit. Spesiesnya ada di perairan Manado, Sulawesi Utara dan Raja Ampat, Papua. Ikan purba ini diperkirakan sudah ada sejak sekitar 380 juta tahun yang lalu guys. Dan sekitar 65 juta tahun lalu, ikan yang diakini punah ditemukan dalam keadaan hidup. Ikan ini hidup di perairan sekitar 180 meter di bawah laut. 7. Belangkas Hewan satu ini termasuk yang tidak memiliki tulang belakang atau afertebrata yang hidup di perairan dangkal. Belangkas tinggal di kawasan hutan mangrove. Nama lain belangkas adalah kepiting tapal kuda, mimi, atau mintuna. Belangkas termasuk hewan purba yang hidup sekitar 400 sampai 250 juta tahun yang lalu. Biasanya nih, mereka akan memakan telur kepiting untuk bertahan hidup. Belangkas hidup di sekitar Pulau Rupat, Bengkalis, Provinsi Riau. 8. Ikan Pari Ikan pari yang hidup di laut Indonesia ternyata juga termasuk hewan purba yang masih bisa bertahan lho guys. Ikan pari diketahui hidup sekitar 100 juta tahun lalu, kemudian mengalami evolusi. Nah, itu dia guys, 8 hewan purba yang masih hidup di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Sampai jumpa guys, di video selanjutnya.